Bahkan tuh si Afek Iskok tuh gak berkata bahwa tuh Kalau dalam suatu film itu semakin antagonis toko antagonisnya Maka dijamin film itu akan bisa lebih sukses Wow Nah di kali ini gue akan bahas video tentang antagonis Topiknya adalah antagonis Dan lu percaya gak percaya ya Kalau namanya toko antagonis ya Baik itu protagonis atau antagonis Terutama antagonis Ini kalau lu dari awal suka namanya film ya Namanya toko antagonis tuh Langsung dan gak langsung tuh secara sadar dan gak sadar Pasti akan membawa tuh ke kehidupan kita Kehidupan kita tuh dalam arti adalah Kita akan lebih peka Kita akan lebih tahu Akan lebih bisa Tahu nih kadang nih orang ini punya niat jahat Atau gak dalam hidup kita Dalam kita berteman Dalam kita bersosialisasi Makanya itu toko antagonis itu menurut gue dalam suatu film itu sangat dipentingkan Karena itu adalah satu hal yang sangat penting dalam sebuah film Sehingga tuh apabila kita mempergunakannya Mempelajari dengan positif Kita tuh akan lebih peka Akan lebih paham terhadap orang Yang misalkan ada orang yang berniat jahat atau kita menurut orang ini kurang baik seperti itu Mulai dari karakter mata Karakter fisik Mau gak mau itu pasti terjadi dalam kehidupan kita Kayak misalkan kita lihat bilang Oh ini orang kayak kurang baik dari matanya Nah itu Sebenarnya secara alam bosan itu kita memperhatikannya tuh dari film Seperti itu Lu perhatiin deh dari segala macam genre Misalkan genre action Drama Tentang sekolahan Genre perang Genre apapun Genre keluarga sekalipun Pasti ada yang namanya tokoh antagonis Tokoh antagonis ini pengertiannya adalah Bukan berarti dia jahat terus ngebunuh Enggak ya Jadi tuh Di antara semua pemain Di dalam semua plot cerita tuh Pasti ada seseorang Yang lebih tidak baik sifatnya dibanding yang lain Seperti itu sih Pengertian antagonis menurut gue seperti itu Jadi ini salah satu topik yang menurut gue menarik ya Gue akan bahas podcast dengan salah satu teman gue Pak BB69 Lu dengerin aja ya abis ini Semoga ini Bisa membawa pencerahan yang lebih baik ya Sekali lagi podcast ini No script Kita ngomong Ngarungi dulu aja Yaudah terus kita rekam Oke 1,2,3 Sekarang gue mau nanya nih Kalau mas watching sendiri Ada antagonis yang paling berkesan gak? Atau yang paling menarik buat mas? Oh selama dari pertama kali kenal film ya Kalau dari pertama kali kenal film Gue akhirnya Yang Dari awal Dari awal ya Dari gue pertama kali nonton TV Jaman-jaman RCTI ya Jaman RCTI Terus salah satu yang Sosok yang bikin gue akhirnya Sampai sekarang tuh Mengemari dunia film Yang menurut gue ya ada sedikit faktor Si Murdoch Pak Murdoch yang mana nih? Yang D.E. Tim Bukan Eh Murdoch Murdoch yang mana ya? Filmnya Mike Guyver Pak Oh ya oke Jadi musuh utamanya Nah Itu gak tau kenapa Sampai sekarang tuh Adegan-adegane Mungkin atau apa tuh Terniang tuh Tertancap tuh di otak gue tuh Itu yang pertama kali tuh Gue kenal toko antagonis Yang gak bisa termasuk Yang memorable banget tuh Si Murdoch tuh Murdoch musuhnya si Mike Guyver tuh Yang terkenal tuh Susah mati Tiap kali mati Dia tuh nanggung-nanggung Jadi gak tau soalnya Nanti di episode 3 Sampai 10 episode selanjutnya Dia ada lagi gitu Itu dia terakhir Yang ngebunuh si Pete bukan ya? Iya kayaknya dia Dia bunuh dia deh Apa Itu lupa banget tuh saya Di Mike Guyver Dari season berapa Sampai terakhirnya Dia ada terus tuh Si Murdoch tuh Jagoan dia Dia gak jago gimana Tapi dia Susah dikalahin Susah dikalahin si Mike Guyver Musuh besarnya si Mike Guyver Gak tau ya kalo dia nonton Gue sih dia gak nonton Mike Guyver Jaman sekarang Yang baru ya Iya tapi Maksudnya Mike Guyver yang lama pun Udah jarang nonton Tapi gue bayang kalo nonton sekarang Gak tau masih suka Atau gak ya Tapi Kau jaman dulu Atau kecil sih Itu suka banget sih Nonton Mike Guyver Dengan jaket khasnya ya Dengan jaket khasnya ya Dengan jaket khasnya Sama penjahatnya ini Yang gue demen Penjahatnya ini Mas si Murdoch Penjahatnya ini ya Si Murdoch ya Iya Oke 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 Nonton gak dulu sih Mas Bebe Nonton 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 Ketauan umurnya Gue inget banget tuh Ada temennya itu Ada Jack Dalton Nenget gak Jack Dalton Yang kumisan itu ya Nah Terus ada si Pete Si Dalton itu yang Yang jadi apa Temennya si Mike Guyver ya Jadi buat Sisi yang lucu-lucunya juga sih Iya lucu-lucunya Itu enak itu Mike Guyver Kenapa dulu Jaman dulu tuh kayaknya tuh Apa ya Seger banget Tonton Mike Guyver gitu loh Terus sampe Jaman itu hype banget Sama pisau lipat ya Gak mau pake pistol Pake pisau lipat Pisau lipat sama Lagunya itu loh Lagu Time Song Itu menginspirasi loh Time Songnya Mike Guyver tuh bikin Sekarang tuh jadi Kayak jadi makin Cinta film gue yakin tuh Yang sekarang-sekarang nih Yang udah jaman dulu tuh Yang udah cukup berumur ya Megaiver tuh Sesuatu film yang bikin Yang wajib ya Wajib itu Wajib gak boleh Gak nonton itu Gue inget banget Megaiver hari Jumat tuh Kemisnya Airwolf Iya betul Airwolf Kemis tuh Malam 20 ya Jam 8 ya Satunya inget gak apa Cinema-cinema Itu mas yang sorenya Tapi 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 cinema-cinemanya Satu lagi yang bikin gue seneng Itu si Mayong Gue seneng sih Si Mayong itu sih Sama Nurul Arifin ya Iya si Mayong itu enak tuh Cara dia bacain sinopsis tuh Kayak si Mas Bebe sebenernya sih Sebenernya Sebenernya kayak Mas Bebe Kalau Kemarin dicontohin itu tuh Terus kata-kata bagus Sebenernya si Mayong itu Tau gak saat Sabtu apa Tour of Duty Hari 1 Oh betul Tour of Duty tuh ya Itu juga Perang Vietnam tuh Yang bener-bener Itu juga apa Lagunya juga bener-bener memorable Itu ya Iya Aduh Pain It Black ya Pain It Black Ah betul Judulnya ya ada ya Itu film paling bagus itu Selain Murdoch ada lagi gak Selain Murdoch Kalau yang kita balik lagi ke jaman sekarang ya Kalau ke jaman sekarang Gue suka si Jafir Bardem sih itu sih No Control for All Men sih Itu gini sampe sekarang tuh Gak ada yang ngalain dia sih Pejat gitu Kayak gitu sih Nah itu tuh Itu salah satu film yang Belum nonton Tau gak kenapa belum nonton Tau gak kenapa belum nonton Kenapa Dulu itu saya punya kebiasaan Bagus Dari Semiring Jelek itu adalah Saking sayangnya dengan sebuah film Yang sangat fenomenal Atau yang Yang sangat bagus Yang Yang sangat bagus Justru saya simpan untuk Nanti deh sayang deh Nanti kalau bener-bener saya Bener-bener Bener-bener ini Nyari momen yang tepat untuk nonton deh Iya tuh sama itu Itu sama Numpuk Tau gak kalau pas Kalau ngomongin hal kayak gitu Kayak 500 day Itu apa tuh Day of summer Terus Aduh itu kayak gitu tuh Itu kan gue demen banget Sama si Joy Days Channel kan Gue seneng sama Joy Days Channel Jadi belum nonton Sampai sekarang Padahal Sok dulu Waktu jaman Blackberry ya Jaman dulu Blackberry tuh Apa PP nya lama 3 tahun kali pake film gitu Times ya Itu boleh tuh Boleh-boleh-boleh nonton Asal jangan baper aja sih Jangan baper aja sih Cuman gak terlalu Itu katanya juga unik ya Katanya Katanya uniknya itu Dari versi cewek Versi cowok Itu juga Orang pada bingung Gak tau yang salah yang mana Yang bener yang mana Juga itu masih abu-abu ya Katanya Tapi jangan kasih tau Jangan kasih tau kan Spoiler Gak sebenernya sih Itu bagus Karena menurut saya sih Ada beberapa orang itu Oke Dari segi saya Kalau menurut saya itu Itu cukup Unik Unik Dan cukup Membumi sih ya Ya Jadi gak ada Bener-bener Tadi itu Sebenernya itu gak ada Antagonis nih Kalau menurut saya Kenapa sih Joy Days Channel Namanya kurang berkibar ya Aduh Dia actingnya Tau sini di New Girl Atau apa Dia sebenernya Orang yang berkarakter loh Punya karakter Mukanya Matanya Hijau Mungkin Mungkin ini Apa kan Kayak waktu itu Kita pernah ngomong Yang sebelumnya itu Ada beberapa orang itu Tidak punya Aura Aura untuk sebagai Karakter utama Jadi mungkin Sebagai karakter Pendukung Atau misalnya Harus duet nih Kita ngomong nih Kalau duet itu Mungkin dia bisa Kayak si Siapa Jack Kitchen Sama Chris Chris Tucker Chris Tucker itu Kalau sama Jack Kitchen Oke bagus tuh Maksudnya Ataupun Tapi kalau dia main Bintang utama Belum itu bagus Ada beberapa gitu tuh Kayak si Hemsworth Kalau film-filmnya Hemsworth Kayak Black Hat Segala macem Sebagai toko Benda-benda toko utama Selain MCU ya Nah itu Belum berkibar Nah Yang di Film Extraction Kemarin itu Lumayan deh Lumayan Lumayan Aura itu Udah mulai Mulai keliatan Mungkin Mungkin Karena sedikit Dialog Jadi Dari-dari Actingnya itu Mungkin dia Ketutup dengan Aksinya Iya sih Dia punya ciri Khas ngomongnya Emang terlalu itu ya Serius ya Kayaknya ya Hal ini terjadi Sama kayak si Kianurif Kianurif itu Kalau di Film-film yang banyak Ngomong Kayaknya kok Auranya berbeda Dengan yang orang Yang sedikit ngomong Bak-bik-buk-bak Bak-buk-bak Kita senang John Wick Tapi kalau kayak yang lain Siberia Dan yang lain Itu Kayaknya agak-agak Seperti Artinya akan kaku Siberia sih Matang banget tuh Film itu Kita pengen Pengen merasa Aduh ini Kianurif nih Aduh 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 Please Please Okja Okja belum juga Nah itu juga Salah satu yang saya Sayang-sayang Akhirnya belum nonton Okja Tadi siapa ya Tadi siapa ya Tadi siapa ya Antir jamu sekarang Wah lupa Lupa ya Morduk Faktor U Wah ini harus Diedit nih Harus diedit nih Harus diedit nih Siapa Kalau yang jamu-jamu sekarang Oh ini Jafir Bardem Jafir Bardem Jafir Bardem Nonton deh Serius nih Luangkan waktu Dua jam deh Dua jam Dua jam Lihat deh Kenapa tuh Kenapa kamu suka Gue sih ceritanya sih Itu sih terlalu Ceritanya tuh kayak Film-film Green Book deh Kita Green Book Green Book Ceritanya tuh sekilas tuh Kan si Saudara si siapa Pun brother deh Kan dia ceritanya kan Nyeleneh kan Ceritanya kan Cerita-ceritanya kan Nyeleneh Satir kan Menurut gue sih Ceritanya sih Biasa-biasa aja Tapi Sosoknya itu loh Lu liat aja Rambutnya Matanya Suara Tuh Rev 9 tuh Gue suka banget tuh Oh kenapa itu Iya dia cocok Satu pertama Cocok orangnya tuh Si siapa Diego Luna tuh Tau kan Udah nonton belum Nonton udah Udah Terminator Terminator buat saya Wajib nonton Itu sama Sama mungkin Sosoknya ya Sosoknya Gue seneng sih Semuanya Terminator Yang jadi si Robot yang lawannya Si Arnold Gue suka sih Dari si Robert Patrick Itu paling Itu kayak dingin banget tuh Iya Robert Patrick Paling ganas tuh Ganas itu Robert Patrick Si yang kedua Si siapa Kristen Locken Di Arnold Kampang terakhir itu Matinya kan Mati-matian juga kan Betul Itu Dabuk tuh Rev 9 tuh Namanya Rev 9 Kalau tau Robot tuh kan Yang terbaru Yang terbaru Yang kayak gitu Itu kayak Si itu ya Si Han ya Han yang di Apa tuh Time to Han Iya tapi Gue kesel Tontonnya Sampai Lu suka Dengarkan ya Itu ya Podcast gue Dengarkan ya Dengarkan ya Yang podcast yang terakhir Belum Time to Han Dengar gak Belum Aduh belum ya Jadi Sampai 1 menit 1 jam 20 menit Sampai dia yang Sampai dia di rumah sakit Gue demen Tapi pas udah Sampai rumah sakit Yang sampai dia bilang Ya udah lu pergi dulu Itu gue jadi Kurang itu tuh Kayak terlalu gimana Jadi kayak kesannya Nggak seru gitu Iya Kayak gitu kan Udah ketahuan Al Ini pasti ini Bakalan akhirnya itu ya Gara-gara Ngelepasinnya Akhirnya kayak gitu ya Harusnya sih Iya kayak gregetan Apa yang dilepas Kok gitu ya Gue gregetan juga Sama penjahat itu Apa sih Anak muda Empat orang itu Masa dia Nggak mikir ya Tempat-tempatnya Tempat-tempatnya Handphone-nya Nggak dimatiin Apanya Nggak dimatiin Gitu ya Iya terlalu Nggak tau Terlalu blow on Atau terlalu Iya Namanya kan juga Namanya kan juga Amatir Nanti ya Alasannya gitu Iya amatir sih Amatir Tapi kayaknya Aduh sayangnya disitu Sampai menit awal Yang awal-awal Bagus menurut gue Si Han Yang udah ngebunuh Orang tuh Nggak ngebunuh Yang gitu tuh Yang orang di plastikin Niat gak Betul Itu kan Plastikin Gue udah seneng tuh Dari yang plastikin Dari yang kakaknya Kakaknya Sampai di gemetran Yang jual senjata tuh Betul Sampai gemetran dia aja Sampai gemetran Ketemu dia kan Terus sampai yang tiba-tiba Temennya yang ketiga tuh Yang kerja di sana Toto dikejar-kejar Itu juga ngeri tuh Yang di parkir juga ngeri Parkir Iya pas dia lepas itu Yang udah Yang dia lepas dari parkiran itu Gue udah nggak seru deh kayaknya Iya parkir Suasananya hening gitu ya Ngeri tuh Di parkir ngeri tuh Kebayang tuh Ada tuh yang waktu Si temennya tuh Apa Bawa mobil Bawa mobil kan Terus gelap Dimatin lampunya gitu Betul Itu ngeri loh Serah Kalau nonton di Biosho Ngeri kali tuh Iya Apalagi misalkan Kalau di rumah Kita nonton Di rumah itu Pake earphone ya Pake earphone Kaget tuh Pake headphone Nonton nggak Si Pak Bebe pake earphone nggak Pake Ada satu Tau nggak yang gue kaget Yang dinembak Siapa tuh Palanya Ada siapa nih tembak ya Ada adegan tuh Kaget tuh gue tuh Liat Inget nggak Ada adegan satu tembakan Yang kita nggak nyangka Tau-tau di layak Ceder Aduh kaget Bukannya di toko senjata itu ya Kayaknya di toko senjata deh Yang tau-tau Dia tembak kepala itu Yang darah Iya tuh kayaknya yang itu deh Kok kaget tuh Aduh Itu padahal tuh Udah ditulis Time to Han Han itu bukan Han memburu Tapi Han namanya Si Han itu Time to Han Tapi ya Sayangnya sih Menurut gue sih Endingnya terburu-buru tuh Nah iya tuh Kalau denger podcast gue Itu gue bilang terburu-buru Jadi itu harusnya Toko katanya Toko senjata itu harusnya Bisa dikembangin ya Dia siapa ya sebenernya ya Iya Nggak tau apa Dia sengaja pengen Ada sequel Atau gimana Atau prequel bahkan ya Kita kan nggak tau nih Si Han ini Apalagi kan Endingnya kan si Han Kita tau ya Seperti apa Jadi no spoiler lah ya Itu kayak murdok juga itu Tau nggak model-model Kalau murdok Nah betul Murdok juga Keseringat kan kayak gitu Kayak gitu tuh Kayak gitu Aduh Tapi tuh Baik dipuji loh Itu Tuhan tuh Baik yang muji Sejujurnya gue baca-baca tuh Baik yang muji Sebenernya bagus Yang seperti yang Ada nggak Pak Bebe Pak Pak Bebe ada nggak Rekomendasi film film Yang kayak gitu lagi Pak Untuk kayak gitu ya Nanti kita Kita PM deh Apa ya Tapi yang Jafir Bardem tuh Apa Wajib nonton ya Itu wajib segera dong Aduh Itu jangan ditunggu-tunggu Kayak gitu Iya Nah sekarang ini karena Nanya orang ya Dia nanya orang Mau bumi yang gue ngetuh Mau pilih koin kiri Tau kanan Gila itu ngeri Iya kalau di review-reviewnya Itu sering tuh Ngeliat tuh Memenya juga banyak tuh dia ya Waktu zamannya itu Dia memenya banyak Jadi meme tuh Jadi apa Jadi meme Mem Aduh Ada segera tanya aja Gas Gas atau gak gas Aduh Gas ya Bawa-bawa apa Itu ngeri Udah sampangnya kayak gitu Bawa gas lagi Pernah kepikiran orang bawa gas Nenteng-nenteng gas penjahat yang lain Mana ada Gahar ya Kalau yang si Silva Apa film James Bond Yang mana dia Judulnya Apa tuh ya Sebelum Sebelum Spectre ya Sebelum Spectre Sebelum Spectre Yang mukanya rusak tuh Betul Yang Joe-nya itu Apa namanya Penasaran tuh James Bond Apa Pak ya Bentar Coba Saya agak lupa juga Judulnya tuh Satu kata Kalau gak salah Apa ya Aduh The word is Bukan Iya bukan Bukan Judulnya Bentar Pak Bentar Bentar Gue penasaran banget ini Skyfall Skyfall Oh my god Skyfall Skyfall Betul Yang gue seneng tau gak Kan Bapak udah nonton tuh ya Udah Waktu dia masuk Ke pengadilan Dengan santainya Tau gak sih Terus nembak-nembakin Polisi Nembakin hakimnya Liat gak Itu Dingin banget Santai banget Dia buka pintu Jeder Terus Pemeriksaan ditembak-tembakin Gue seneng banget Padaan kayak gitu Pokoknya Pokoknya Javier Bardem itu Emang cocok ya Jadi antagonist Cocok banget Cocok-cocok Cocok dia sih Aduh Gila deh Ditambah Ditambah suaranya Yang kayak gitu kan Berat-berat Gimana gitu ya Kalau gitu Siapa lagi nih Yang cocok Jadi Orang antagonist Angel Haswell Angel Haswell Oke Yang terakhir itu tuh Yang terakhir yang ketiga Itu gue just seneng sih Sosoknya tenang loh Udah nonton kan Iya Udah-udah Ada adegan satu Itu model kayak si Silva tuh Yang dia masuk ke rumah sakit itu Yang mau dibom itu tuh Yang semua Semua lagi panik Semua lagi panik-panik Tapi dia dengan Ada back polisi Itu back polisi Tapi dia masih bisa santainya kan Iya Iya Denny Houston ya Betul-betul Denny Houston Yang waktu dia itu pak Yang waktu dia Masuk ke rumah sakit Yang rumah sakit Udah meledak-meledak Polisi Udah pada nyerbu Tapi dia dengan santai Lima orang itu Masuk seperti itu One Two Three Aksion